Assalabi menceritakan, pada masa Bani Israel ada seorang laki-laki bernama Isya seorang ulama Bani Israel. Setiap saat dia sering membolak-balikkan lembaran kitab-kitab kuno Samawi untuk ditelahnya. Sampai suatu ketika di lembaran-lembaran itu dia menemukan tulisan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Dia dengan sigap mencatat semua sifat-sifat tersebut yang tercecer di beberapa lembaran kemudian dia mengumpulkan menjadi satu halaman. Pada akhirnya ia sembunyikan lembaran itu ke dalam sebuah peti, selanjutnya peti itu dikunci mati tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana kunci peti itu disembunyikan suatu masa. Isya berwasiat kepada anaknya yang bernama Balukia menjelang akhir ajalnya. Isya berwasiat pada anaknya Balukia agar meneruskan tugasnya yaitu menjadi hakim di kalangan Bani Israel. Setelah beberapa waktu lamanya Balukia menjadi hakim menggantikan ayahnya, suatu saat ia melihat sebuah peti terkunci di rumahnya seperti itu membuat dirinya menjadi penasaran. Dia menceritakan isi peti itu kepada ibunya, namun ibunya malah menjawab, aku tidak tahu apa yang ada di dalam peti itu, bahkan kunci-kuncinya pun aku belum pernah mengetahuinya walaupun semakin penasaran ingin mengetahui isi peti tersebut. Akhirnya dengan keras ia mengatur kunci-kunci yang menutup rapat peti itu setelah dibukakannya ternyata di dalamnya terdapat sebuah lembaran-lembaran yang bertuliskan sifat-sifat Nabi Muhammad. Dalam lembaran itu dikatakan bahwa Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul. Surga diharamkan kepada para nabi sebelum terlebih dahulu Muhammad dan umatnya masuk ke dalamnya. Seusai membaca lembaran itu, Balukia keluar rumah menemui kaum Bani Israel untuk menyampaikan apa yang tertera di dalam lembaran kitab yang dibawanya, seketika kaum Bani Israel dengan seksama menyimak penuturan Balukia. Beraninya ayahmu menyembunyikan yang diketahuinya sehingga dia tidak menyampaikannya kepada kami. Hal itu pun lantas membuat mereka marah. Balukia bukan karena kamu sebagai anaknya, kami akan membakar kuburannya sebab dia telah menyembunyikan berita tentang akan datangnya panutan para rasul Muhammad SAW. Tak lama kemudian, Balukia pamitan kepada ibunya untuk melakukan sesuatu perjalanan panjang. Ibu aku menemukan berita tentang akan diutusnya Nabi. Sekarang aku mau pergi dan tidak akan kembali sampai menemukan kabar tentang keberadaan Nabi tersebut. Ibunya mendoakan semoga Allah menjadikan angan-anganmu tercapai setelah berpamitan dan berkemas. Balukia pergi meninggalkan Mesir dalam rangka mencari kabar tentang Nabi Muhammad. Balukia mengelilingi bumi dari ujung timur sampai ujung barat sehingga sampai di laut salah satu tujuannya. Di sana ia melihat beberapa keanehan yang tidak pernah dilihat oleh orang lain. Di antaranya dia melihat satu pulau yang penghuninya adalah ikan hati yaitu sejenis paus. Ikan-ikan itu berkata, La ilaha illallah muhammadur rasulullah, tiada Tuhan selain Allah muhammad itu utusan Allah. Melihat hal itu Balukia yang menyapa mereka assalamualaikum, tetapi mereka tidak menjawabnya. Hai sebelum kami belum pernah mendengar sama sekali perkataan itu, kata ikan-ikan hati itu. Balukia menjelaskan ungkapan tersebut adalah sunnah Nabi Adam, ikan-ikan hiu itu bertanya. Dari mana asal kamu, aku berasal dari kaum Bani Israel, jawab Balukia. Akan tetapi meskipun mereka banyak bertanya tetap saja mereka tidak mengenal Balukia. Kami tidak tahu menahu Adam tidak juga Bani Israel, balas ikan hat padanya. Mendengar pengakuan mereka, Balukia menjadi penasaran kenapa kalian mengenal muhammad mereka menjawab. Sejak awal mula Allah menciptakan kami seperti ini yaitu memucapkan kalimat syahadat yang seperti tadi. Sebenarnya kami berasal dari ikan neraka Jahanam, bagaimana keadaan neraka Jahanam? Tanya Balukia kepada ikan-ikan hati itu. Akhirnya para ikan itu menjelaskan tentang keadaan Jahanam yang terkenal mengerikan ini. Dia adalah lembah hitam yang berbau busuk setiap tahunnya. Ia bernafas hanya dua kali nafas pertama ketika musim panas makan, nafasnya pun mengeluarkan hawa yang sangat panas dan nafas kedua ketika musim dingin maka nafasnya menimbulkan hawa yang sangat dingin. Ikan hat menjelaskan lebih detail selanjutnya Balukia melomokkan pandangannya ke arah pulau lainnya. Di sana ia melihat ikan hat yang ukuran lebih besar dari yang ia lihat sebelumnya. Ikan tersebut bagaikan pelepah kurma di antara ikan-ikan hat itu. Terdapat seekor ikan hat yang berwarna kuning jika ia berjalan maka ikan-ikan hat di sekitarnya ikut berjalan ketika ikan-ikan hat merasa diperhatikan oleh Balukia. Mereka bertanya siapakah kamu? Balukia menjawab, aku adalah Balukia dari Bani Israel. Perkataan Balukia itu tetap saja asing di telinga mereka. Kami belum pernah mendengar perkataan itu sebelumnya, ujar ikan itu. Sebenarnya aku ditugaskan untuk memakan semua ikan laut yang ada di dunia. Jika tidak ada aku maka ikan-ikan hat akan mengejar kaum Bani Israel dan memamsanya. Kemudian Balukia melanjutkan perjalanannya, sampai ke laut yang lainnya di sana ia menjumpai beberapa keanehan yang panjang sekali untuk dapat disebutkan di sini. Di antara keanehan tersebut di antara ia melihat sebuah pulau yang di dalamnya terdapat sebuah pohon kurma dari emas. Jika pohon itu terkena sinar matahari pagi maka akan kelihatan mencorong bagaikan kilat ketajaman sinarnya tidak dapat ditembus dengan pandangan mata. Selain pohon kurma di pulau tersebut terdapat juga pohon yang besar. Balukia mencoba untuk mengambil salah satu dari pohon-pohon tersebut maka ada suara yang menyuruhnya. Awas jangan kau ganggu aku wahai orang yang salah. Maka Balukia mengurungkan niatnya tadi, dia akhirnya duduk beristirahat. Di tengah itu, tiba-tiba ia mendengar serombongan orang yang turun dari langit. Masing-masing dari mereka yang turun menghunuskan sebilah pedang. Begitu melihat Balukia mereka bertanya, bagaimana kamu bisa tiba di tempat ini? Balukia pun menjelaskan tentang dirinya. Aku berasal dari Bani Israel namaku adalah Balukia, sekarang aku ingin tahu siapakah kalian? Balukia kembali bertanya, sebenarnya kami adalah kaum jin yang beriman. Allah mengirimkan kami dari langit untuk membunuh golongan jin kafir di muka bumi, jawab rombongan itu. Hingga akhirnya Balukia pun meninggalkan mereka. Di tengah perjalanan Balukia kembali dikagetkan dengan adanya seorang malaikat yang posturnya amat sangat besar. Mereka itu berdiri tegak dengan tangan kanannya di ujung timur dan tangan kirinya di ujung barat. Dia senantiasa berucap, Laylahailallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah Muhammad itu adalah utusan Allah. Setelah Balukia mengucapkan salam, dia ditanya itu oleh makhluk itu, Siapakah anda Balukia? Ia menjawab serupa saat pertemuannya dengan makhluk-makhluk lainnya. Aku adalah Balukia berasal dari Bani Israel. Aku melancong guna mencari nabi akhir zaman sekarang. Siapakah anda? Tanya Balukia. Aku adalah malaikat yang diberi tugas untuk mengatur gelapnya malam dan terangnya siang. Jawabnya. Balukia kembali bertanya. Apa maksud kedua garis yang ada di keningmu? Tampak di kening malaikat itu ada dua garis bertuliskan panjang dan pendeknya siang dan malam-malam tidak akan melebihi batasannya yang sudah ditetapkan. Menjawab rasa penasarannya, Balukia kembali bertanya dan sang malaikat pun menjawab. Petik 2. Saya malaikat yang ditugaskan untuk mengatur angin laut aku tidak sekali-kali menghembuskan angin kecuali ada instruksi dari Allah. Angin aku kendalikan dengan tangan kananku sedangkan laut aku kendalikan dengan tangan kiriku. Jika tidak dengan demikian maka orang-orang yang ada di bumi akan semena-mena memanfaatkannya. Dalam perjalannya pun Balukia beberapa kali dipertemukan malaikat lagi. Sampai akhirnya tiba di Gunung Kof. Gunung tersebut terdiri dari umpuh dan batu yakut berwarna hijau. Besarnya gunung itu dapat menutupi dunia dan segala isinya. Di antara keistimewaan gunung itu, ia dapat melihat langit dunia yang berwarna biru. Allah telah menugaskan seorang malaikat untuk menempati gunung itu apabila Allah hendak mengembangkan kebahagiaan salah satu bumi. Dia memerintahkan malaikat di atas untuk menggerakkan akar-akar yang di tempat gempa itu kemudian dihubungkan kepada Gunung Kof. Maka terjadilah gempa. Apabila Allah menghancurkan suatu kota maka Allah menginstruksikan kepada malaikat tersebut untuk memutuskan akar-akar ataupun fondasi kota itu dari bumi dengan dicabutnya paku bumi dari salah satu kota maka kota itu akan robo. Selanjutnya Balukia bertanya apa saja yang ada di belakang Gunung Kof ini. Malaikat itu menjawab ada 40 ribu kota semuanya bukan termasuk kota-kota yang ada di dunia karena kota-kota ini terbuat dari emas dan peraksian dan malam tidak dapat menembusnya. Sedangkan penduduknya terdiri dari para malaikat. Mereka semua bertasbih kepada Allah tidak berbuat yurhaka kepadanya kemudian Balukia menanyakan apa saja yang ada di belakang kota-kota tersebut. Malaikat itu kembali menjawab di belakangnya ada 70 ribu hijab seluas dunia ada pun di belakang hijab-hijab itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Balukia kemudian memeluknya yang meneruskan perjalanannya dengan menelusuri Gunung Kof sampai ujung di sana ia. Setelah perjalanan yang sempat mempertemukannya dengan para malaikat yang menghuni Gunung Kof, Balukia kemudian dipertemukan seokor burung yang bercerita tentang keistimewaan makanan yang ada surga melebihi makanan yang ada di dunia. Dan ia pun diberi sepotong roti pemberian dari surga. Balukia pun bertanya, apakah ada orang yang pernah memakan makanan tersebut? Yang sering mampir makan di sini adalah Kidir alaih salam. Jawab burung itu sembari menutup pembicaraannya dengan Balukia. Balukia pun dikejutkan dengan kedatangan Nabi Kidir alaih salam dihadapannya dengan pakaian yang serba putih. Dia berdiri hormat dan mengucapkan salam kepadanya. Balukia pun menjawab salam tersebut kemudian memeluk ia menjelaskan maksud perjalanannya wahai Abu Abbas ataupun Kidir. Aku pergi dari rumah demi mencari seorang Nabi akhir zaman sehingga pencarianku sampai ke tempat ini dan bertemu denganmu karenanya sudilah kiranya Anda memberitahukan kepadaku dimana Nabi itu, tanyanya. Kidir pun lantas menjawab, sesungguhnya Nabi akhir zaman tidak akan datang pada masa sekarang ini kamu tidak mungkin dapat bertemu dengannya wahai Balukia. Taukah kamu berapa jauh jarak perjalananmu dari rumah ibumu? Tanya Kidir, aku tidak tahu, kata Balukia. Kamu sudah meninggalkan ibumu sejauh perjalanan yang ditempuh selama 50 tahun. Apakah kamu mau aku mengembalikanmu ke rumah ibumu? Balukia mengiakan, jika demikian pejamkan matamu. Pintah Kidir alaih salam. Ketika Balukia memejamkan kedua matanya, tiba-tiba tidak berasa dia sudah berada di samping ibunya begitu Balukia membuka kedua matanya dia melihat ibunya sudah berada di sampingnya. Balukia bertanya kepadanya apakah engkau melihat siapakah orangnya yang telah membawaku kemari? Ibunya menjawab, aku melihat seekor burung putih membawamu dan meletakkanmu di sampingku. Setelah itu ia segera terbang, kembali usai meluapkan rasa rindunya Balukia menceritakan kisah petualangannya kepada ibunya kemudian ia keluar untuk menemui kaumnya. Mereka pun menyambut ketidakhadiran Balukia di tengah mereka setelah beberapa waktu lamanya. Akhirnya Balukia menceritakan semua peristiwa-peristiwa aneh yang dilihatnya selama dalam petualangan mencari nabi akhir zaman mendengar isi kisah tersebut kaum Bani Israel menulis semuanya tidak ada yang lewat kegiatan menulis kisah dari petualangan Balukia ini. Konon Balukia dikurniakan umur untuk hidup di dunia selama seribu tahun dan inilah kisah tentang Balukia. Dan jangan lupa untuk like subscribe dan share video ini ya guys agar video ini bermanfaat bagi banyak orang dan kita mendapat kebaikan dan kemuliaan di sisi Allah dari apa yang kita sebarkan karena sesuai dengan sabda nabi, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis Riwayat Muslim nomor 1893